Oke tanpa lama-lama lagi kita masuk ke sesi diskusi aja Ini ada yang mau itu nggak? Ada yang mau diskusikah? Ya tentang usahanya sekarang gimana? Udah masuk ke tahap apa? Kesulitannya apa? Siapa tau temen-temen disini bisa kasih jawabannya Ada nggak ini? Bang mau nanya dong bang Mana nih yang gano nih orangnya? Saya bang Yang mana? Yang BL Akunnya namanya siapa? BLV Oke 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 Jadi kita santai ya di diskusi ini kita santai Yang mau makan silahkan Yang mau minum silahkan Ya santai aja lah pokoknya lah Ya silahkan bang BLV Kalau misalkan kita pengen eksplor itu Harus wajib pakai PT atau nggak bang? Ya gimana terus? Nah kalau misalkan saya buat PT perorangan Sama PT under name itu beda atau nggak bang? Gitu aja bang Gini di awal sebetulnya di awal zoom ini saya ada materi Jadi kalau misalkan mau ekspor sesuai dengan permendak nomor berapa tadi saya lupa Nah itu harus berbentuk badan usaha Nah badan usaha ini yang saya tahu yang diizinkan itu hanya PT dan CV Untuk PT perorangan sendiri saya juga belum baca full ya Jadi saya belum narik kesimpulan apa-apa tentang PT perorangan ini bisa atau nggak ekspor Dalam skala besar ya Dalam skala kontainer gitu Saya juga nggak tahu PT perorangan Bisa atau nggak Karena saya masih proses baca peraturannya ya Setelah itu under name PT under name itu beda atau nggak? Nah under name itu seperti ini teman-teman Jadi under name itu kita sewa bendera atau sewa perusahaan Itu biasanya yang menyediakan jasa itu adalah forwarder Forwarder kita Kita bayar ke mereka buat sewa PT-nya mereka, nama PT mereka Nah ini sebetulnya nggak saya saranin sama sekali ya Karena banyak ruginya daripada untungnya Nah beberapa aja alasan kenapa saya nggak pernah pakai under name Untuk ekspor ya Ini beda lagi kalau ceritanya Kalau untuk impor ya Untuk ekspor Yang pertama adalah Biayanya Sekali kita sewa Itu biayanya 1,5 sampai 2 juta Yang saya tahu ya Yang saya tahu Jadi ini bisa beda-beda 1,5 sampai 2 juta Nah dimana 1,5 sampai 2 juta ini Kita bisa gunain buat bikin CV Bikin CV notaris Itu cuma 1,5 sampai 2 juta Tergantung lokasi Kemudian nanti kita dapat akte pendirian sama AHU Baru kita setelah itu daftarkan ke OSS Gratis Jadi kita cuma ngeluarin sekali itu 1,5 sampai 2 juta aja Dari segi biaya itu udah menghemat banyak Kalau under name tiap kali kirim kita kena charge Charge 1,5 sampai 2 juta Nah itu bedanya yang pertama itu dari segi biaya Yang kedua adalah dari segi branding kita Kalau misalkan kita namanya misalkan Contohnya PT Setia Abadi Tahu-tahu yang ngirim nanti eksportinya nama PT PT apa ya PT Apa sih yang nama-nama ini PT Bangun Persada misalkan Lain lagi Nah itu pasti nanti jadi pertanyaan ke buyer Nah ini kok kamu kok ngirimnya beda Legalitasmu gak lengkap ya Ada bayar yang sampai ngurus kayak gitu Jadi dari segi branding sendiri emang Emang kurang Lagian kalau misalkan Setiap kali Setiap kali kita kenalan ke buyer Kita kan pasti Ngasih tau tuh Kami dari PT ini Kami dari perusahaan ini Core bisnis kami ini Dan segala macamnya Nah itu jangan sampai berubah-rubah tuh Kalau bisa ya Usahakan jangan sampai berubah-rubah Nanti Bayar itu akan Apalagi untuk Pertama kali kita kenalan ke buyer Itu pasti langsung bayar Mikirnya wah ini jangan-jangan scam nih Atau apa Jadi gak valid lagi perusahaan kita Nah itu kerugian Beberapa kerugian kita pakai under name Lebih baik pakai CV lah Kalau misalkan kita PT terlalu mahal Kita pakai CV aja lah Buat dagang Toh cuma 1,5 sampai 2 juta aja Itu udah aman Oke bang Makasih informasinya Oke Siap ya Bang buat aja abang Oke belum Ini terusin lagi bang BLV Bentar ya bang Oke oke bang Berarti dulu Abang pertama kali eksplor itu Makanya CV ya bang Iya Betul Berarti gak pernah pakai under name Enggak Enggak pernah Oke bang makasih Oke Oke Mau tanya bang Oke silahkan Silahkan Ini ada rise Kita kan ada web Iya kita kan ada website ya Ya gimana bang Ya gimana bang Halo bang Bang Galaxy A12 Oke kita skip dulu ya Nanti lanjutin lagi bang Gimana Ada gak ini Dari nol ekspor hingga Seperti eksportif Terima kasih Gimana gimana bang Boleh sering cerita Boleh sering Dari awal Dari nol Hingga Di ekspor Wah ini Ini ceritanya panjang nih Sebetulnya Nah itu kalau Misal cerita pertama kali Pertama kali saya Saya ekspor itu Udah Udah tak Udah tak taruh di youtube ya Jadi teman-teman bisa nonton Di sana ya Oke Jadi itu panjang tuh Kalau diceritain itu 20 menit sendiri tuh Kesian yang Yang lain nanti Jadi nonton di youtube ya Buat mas Siapa ini Zulfika Rizky ya Nanti bisa Tonton-tonton di sana Nah ini yang Terima kasih Oke yang raise hand ya Yang raise hand Mulai dari Mas Moko Silahkan mas Moko Gini bang Boleh nanya gak bang Saya kan punya Perusahaan Berbentuk CP Sudah 5 tahun yang lalu Saya mau arahkan untuk Ekspor tir Apakah ada dokumen tambahan Yang harus dipersyaratkan Untuk ekspor tir bang Bentar Ini bang Saya ada pertanyaan balik bang Gak abang bang Boleh-boleh KBLI nya apa bang KBLI KBLI nya ada banyak Bang itu Kalau gak salah kan Saya sudah perbaharui NIB nya itu ada 70 lebih itu Bidangnya di dalam Ya ada Rata-rata Perdagangan besar Perdagangan besar ya 46 46 Oke 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 Berarti itu bisa bang Berarti kalau KBLI nya ada Ya berarti bisa Tinggal diurus NIB nya Itu harus diurus Apa Yang sesuai dengan KBLI Perdagangan besar ya Itu bisa tuh Buat ekspor nanti Itu gak ada Tambahan dokumen lain Bang Selain Gak ada bang Gak ada Cuma Cuma Kalau misalkan Kalau misalkan Buat daerah pun Biasanya Cuma diminta SIUP Bang Kalau untuk daerah Atau lokal Itu Cuma diminta SIUP Biasanya Ya Itu kan udah Lengkap itu SIUP NIB Sama NPWP Itu kan sebenarnya Udah aktif Lama Itu udah Saya mau ekspansi Ke ekspor Dunia ekspor Karena Selama ini kan Hadapin Komoditi Komoditi Pertanian Untuk Di bidang pemerintahan Tapi agak Jadi gak ada Tambahan dokumen lain Bang ya Selain Gak ada Bang Gak ada Aman Jadi Tinggal Tinggal proses ekspornya Aja bang Konsisten Semangat Semangat Semoga Segera Oke Lanjut Setelah itu Bang Yang mati tadi Bang Mana Bang Tadi yang tanya Terus mati Oh yaudah Yaudah Yuk Lanjut Bang Apa Bang Gini bang Kan Kan kita Ini Belum punya ACV Belum punya PT ya Kita ada Website Kita Memasarkan Memasarkan Brikat Untuk ekspor Nah Sedangkan Kita ini kan Gak mungkin ya Kita Apa ya Ngambil dari tempat Satu Cuman satu produksi Kita pasti ngambil Dari beberapa produksi Betul Nah Disitu kan Kita dengan Dengan Bayer Pasti Pasti saling tanya Ini Dari Dari mana Gitu kan Sebaiknya Kita jawab Dari supplier Atau dari Produksen Kalau dari Produksen Kita memang Bisa Ngambil Dokumentasi Di Lokasi Produksi Sedang Tetapi Kita kan Posisinya Masih Belum ada CV Atau PT Nah Kira-kira Jalan keluarnya Seperti apa ya Nah yang pertama Biasanya Saya cari Lokasi Bang Iya Sama Nah Biasanya sih Saya cari Supplier Yang Emang Apa ya Yang emang Baik lah Atau Atau Bisa dipegang Bisa dipegang Kalau kayak gitu Jadi kita Gak punya Gak punya CV Gak punya perusahaan Tapi mau jualan Gitu kan Jadi Gimana ya Negosiasinya Kita sama supplier Itu yang kita Andalin Itu satu-satunya Doang Kalau misalkan Menurut kita Dan kita nyaman Dengan supplier tersebut Dan bisa dipercaya Ya Bisa kita ambil Dari sana Dokumentasinya Atau foto-fotonya Ya silahkan Ambil dari sana Asal Asal si supplier Ini udah setuju Sama kita Jadi kita Negosiasi awal Dengan supplier Itu harus Betul-betul Rigid Apa yang Mau jadi Tujuan kita Keadaan kita Gimana Kalau misalkan Kejadian A Gimana Kejadian B Gimana Kejadian C Gimana Nah Kita Ajuin Beberapa Pertanyaan Dengan kondisi Yang seperti itu Nanti kita bisa Lihat Jawaban Jawaban supplier Itu seperti apa Kalau memang Udah meyakinkan Udah Membolehkan Kita buat Trading Trading Produk mereka Dengan Mereka yang Urus dokumen Semuanya Pokoknya Percaya Percaya Aja Bayar Nanti kita Yang handle Ini segala Macem Kalau misalkan Udah Terbentuk Kepercayaan Seperti itu Ya silahkan Aja Karena Masalah-masalah Seperti ini Sebetulnya Saya Gak bisa Jawab Fix Karena Itu Semua Tergantung Pada saat Negosiasinya Gimana Saya Kan Gak Ikut Mas Galaxy Negosiasi Dengan supplier Jadi Ya Semua Tergantung Negosiasinya Seperti apa Mas Itu Itu dulu Sekarang Kalau untuk Kita Mempercayakan Bayar Sedangkan Kita kan Gak ada Nama Yang kita Pakai Misalnya Kayak Indobiomas Apa Kita Langsung Kita Dari Indobiomas Atau Kita Dari Indobiomas Kan Kalau Indobium Kalau Udah PT kan Indobiomas LTD Kan Itu kan Enak Ya Indobiomas Itu Suppliernya Supplier Sampean Ya Saya Saya Sebagai Supplier Tapi kan Kalau Saya Lihat Di Artikel Kan Lebih Baiknya Kita Dikatakan Sebagai Produsen Oh Sampean Tradernya Tradernya Ya Gitu Ya Saya Sebagai Trader Trader Supplier Namanya Siapa Supplier Nya Ada Ada Pabrik Gitu Ya Kita Ngambilnya Disitu Gitu Kita Sudah Kerjasama Dan Juga Kalau Misalnya Deal Kita Pembagiannya Melalui V Gitu Oh V Iya Gak Apa Kalau Kayak Gitu Nah Saya Pernah Jadi Gini Saya Pernah Juga Trading Pabrik Besar Yang Dia Gak Mau Mark Up Harga Nah Ini Tergantung Lagi Dengan Negosiasi Dengan Supplier Itu Seperti Apa Ya Teman Jadi Saya Pernah Trading Yang Ada Badaknya Minuman Yang Ada Badaknya Nah Mereka Gak Mau Mark Up Kita Biarin Makap Harga Tapi Mereka Commission Based Jadi Kita Dikasih Komisi Tergantung Dari Invoice Atau Order Buyer Tersebut Nah Itu Kita Gak Apa Ya Asal Kan Saya Kan Sudah Percaya Sama Mereka Mereka Sudah Percaya Sama Kita Yaudah Tinggal Dibikin Aja MOU MOU Dibikin Kemudian Yang Menjadi Masalah Yang Menjadi Masalah Kan Kita Mempercayakan Dari Pihak Bayer Itu Ke Kita Boleh Boleh Nambahin Gak Silahkan Masukkan Silahkan Halo Mas Ini Sama Pengalaman Kusi Kalau Kemarin Gini Kan Aku Ini Posisinya Trader Jelas Barang Aku Dapatnya Dari Supplier Dari PTA Misalnya Kalau Itu Tergantung Dari Bayer Tergantung Dari Bayernya Kalau Bayernya Oke Kita Jujur Aja Kalau Kita Ini Biasanya Mereka Tanya Ini Kamu Trader Atau Supplier Produsen Kalau Dia Oke Kalau Kita Trader Tidak Masalah Tapi Memang Kalau Kita Tergantung Kalau Kita Hubungan Baik Sama Produsen Kita Bisa Ngomong Ke Bayernya Kalau Kita Produsen Istilahnya Yaitu Tadi Kita Ada Perjanjian Sama Produsen Pak Ini Saya Ada Bayer Aku Pakai Nama Perusaknya Sampean Dulu Untuk Supaya Bayer Ini Pertaya Sama Aku Katakan Si Pakai Oke Yaudah Jalan Tergantung Dari Bayer Juga Tergantung Dari Super Bayernya Kalau Untuk Lebih Baiknya Ya Apa Ya Nggak Ada Lebih Baiknya Atau Enggak Tergantung Gitu Si Mas Oh Iya Oke Ini Kalau Ini Baru Kita Terjawab Iya Oke Siap Siap Itu Permisi Mbak Mau Tanya Itu Berarti Perorangan Gitu Ya Aku Trader Thomas Jadi Aku Ngambilnya Dari Beberapa Supplier Gitu Katakan Nih Barangku Aku Ngambilnya Disupplier A B C D Gitu Ya Supaya 5 Nih Tapi Aku Ngambil Barangnya Di Aku Pakai Namanya A Gitu Kalau Misalnya Misalnya Nih Ya Produk Yang Kita Kirim Ini Supplier Dari Dua Supplier A Sama B Itu Ya Perjanjian Si Tapi Lebih Baiknya Kita Jujur Kita Apa Adanya Ngomong Toh Kan Kita Gak Saling Merugikan Kita Saling Menguntungkan Gitu Kan Itu Aja Si Oh Ya Berarti Kita Juga Ngomong Ke Pihak Supplier Bahwa Kita Ini Kalau Dari Pia A Gak Mencukupi Kita Juga Ambil Pia B Tapi Kita Pinjam Atas Satu Nama Iya Apa ya Gimana Baiknya Sih Biasanya Biasanya Insya Kalau Pabrik Itu Biasanya Bantuin Biasanya Pabrik Itu Malah Bantuin Gitu Kayak Kita Banyak Gimana Toh Kita Sama 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 Menguntungkan Sebenarnya Pakai Nama A A B Supaya A B Harusnya Gak Jati Masalah Kan Yang Penting Terjualkan Produknya Mereka Terima kasih Mbak Terima kasih Banyak Mbak Ayu Ini Satu menit Satu menit Lagi Masuk Lagi Ini Udah Udah Mau Abis Waktunya Coba Kita Ke Mas Ping Dulu Ini Udah Rice Hand Dari Tadi Nanti Kita PM Oke Selanjutnya Silahkan Ke Mas Vanji Ini Monggo Mas Apa Yang Mau Di Iya Mas Kalau Misalnya Kita Udah Dapat Bayar Nih Kalau Untuk Pembayaran 30% BP Untuk Pelunasan Selanjutnya Itu Dibuat Ke LC Itu Gimana Mas Ngomongnya Mas Ke Orangnya Gini A Harus Ke 30% BP Terus Selanjutnya By Titi Aja Oh Gini Di Awal Awal Saya Mencerita Di Awal Awal Itu Saya Pembayaran Itu Berusaha Ada DP DP Minimal 30% Kalau Saya Kalau Bisa Lagi 50% Itu Udah Bagus Banget Di Awal Nah Setelah Itu Pelunasannya Karena Saya Nggak Punya Duit Pada Waktu Itu Saya Minta Titi Before Shipment Dia Maunya Against Dokumen Against Dokumen Itu Kita Udah Siap Semua Dokumen Sebelum Kirim Kita Tagihkan Ke Mereka Baru Mereka Bayar Nah Saya Maunya Before Shipment Before Loading Dan Mereka Mau Juga Akhirnya Karena Saya Dibantu Juga Oleh ITPC Atau Perdagangan Yang Tadi Saya Jelasin Nah Soal Cara Komunikasi Dengan Bayar Itu Kita Kita Bangun Seresmi Mungkin Kalau Soal Duit Karena Duit Itu Bukan Masalah Enteng Apalagi Bagi Saya Yang Dulu Nggak Ada Duit Sedikit Tersendat Cashflow Itu Bisa Produksi Berantakan Dulu Itu Seperti Itu Jadi Bangun Seprofesional Mungkin Contohnya Seperti Apa Seperti Ini Kebijakan Dari Perusahaan Kami Kebijakan Dari Perusahaan Kami Karena Juga Banyak Perusahaan Yang Menggunakan Seperti Itu Ya Bilang Kita Kan Sudah Perusahaan Yang Bukan Dimiliki Oleh Satu Orang Tapi Sudah Beberapa Orang Kebijakan Perusahaan Kami Adalah 30% DP 70% LC Atau TT Terserah Terserah Mas Mas Fonji Nanti Seperti Apa Berarti Bisa Juga Before Shipment Atau Sebelum Unloading Barang Ke Container Itu Mas Bisa Bisa Kalau Ini kan Export Itu Soal Bukan Cuma Soal Transaksional Tapi Soal Kepercayaan Antara Dua Belah Pihak Kalau Misalkan Mas Fonji Bisa Meyakinkan Bayar Itu Tidak Jadi Masalah Buat Bayar Nah Kenapa Kalau Kita Harus Menghubungi ITPC Karena Biasanya Nanti ITPC Juga Membantu Negosiasi Kita Dengan Bayar Terutama Masalah Pembayaran Ini Agar Win-win Solution Oke 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 Sama Sama Nah Ini Selanjutnya Mas Arief R Nih Gak Ada Mas Arief R Oh Iya Oke Mas Monggo Mas Untuk Tips Korespondensi Yang Tadi Mas Bilang Ada Difilter Mas Ya Korespondensi Yang Ada Difilter Yang mana Yang follow up Yang mana Yang enggak Itu Supaya cepat Itu gimana Mas Supaya cepat Direpon Tiap hari Tiap minggu Masih Email Gitu Atau gimana Jadi sebetulnya Yang Direpon Cepat Direpon cepat Atau enggak Itu tergantung Dari kebutuhan mereka Tapi kita bisa Track Itu Jadi Jadi Lebih cepat Dengan cara Pakai Bahasa Mereka Contohnya Kalau Misalkan Saya Bayarnya Di Saudi Arabia Saya pasti Di awal Itu Pakai Bahasa Arab Pakai Bahasa Arab Aja Selanjutnya Bahasa Inggris Karena Saya enggak Ngerti Bahasa Arab Tapi Kalau Ngerti Itu Jadi Point Plus Jadi Point Plus Biar Karena Bayar Itu Itu Enggak Mau Baca Bukan Karena Enggak Tertarik Tapi Karena Kepanjangan Bisa Karena Enggak Ngerti Juga Bisa Itu Banyak Banyak Faktor Nah Tapi Faktor yang Paling Menentukan Adalah Kebutuhan Dari Bayar Tersebut Mau Apa Butuh Atau Enggak Segera Atau Enggak Nah Biasanya Saya Cara Kirim Email Itu Saya List Dulu Dalam Satu Minggu Misalkan Ada Seribu Bayar Yang Saya Dapat Dari Threadmap Dan Dari Dari Manapun Yang Saya Dapat Itu Saya Saya List Kemudian Saya Kirimin Email Sehari 20 30 Sekuat Kita Karena Saya Dulu Kerja Berdua Sama Temen Jadi Sehari Bisa 100 100 100 Email Jadi Setelah Itu Setelah Dari 100 Itu Selesaikan Dalam Satu Minggu Nah Nanti Kita Dilihat Lihat Nanti Kita Lihat Mana Yang Balas Mana Yang Enggak Biasanya Yang Balas Itu Satu Persen Itu Udah Bagus Satu Persen Jadi Berapa Ya Jadi Sepuluh Ya Sepuluh Perusahaan Yang Balas Itu Udah Udah Oke Satu Persen Ya Sepuluh Yang Balas Nah Dari Sepuluh Yang Balas Ini Kita Kan Harus Terus Keep In Touch Nih Harus Terus Negosiasi Sama Mereka Nah Kalau Akhirnya Mereka Kurang Tertarik Nah Ini Mereka Biasanya Balas Agak Lama Lagi Nah Kita Ngeladenin Yang Balas Dulu Yang Balas Cepat Atau Yang Membutuhkan Memang Benar Membutuhkan Nah Yang Udah Balas Tapi Yang Kurang Tertarik Mungkin Nah Ini Saya Biasanya Sebulan Sekali Tentang Perkembangan Perusahaan Perkembangan Kualitas Produk Atau Jenis Baru Mungkin Dari Produk Kita Itu Kita Kasih Tahu Atau Project Apa Yang Lagi Kita Kerjain Misalkan Email Nah Ini Saya Lagi Ngerjain Export Ke Saudi Arabia Gitu Kan Email Ke Mereka Nah Bagi Yang Tadi Yang Gak Balas Gak Balas Saya Biasanya Follow Up Per Dua Bulan Per Dua Bulan Per Tiga Bulan Atau Per Empat Bulan Pernah Jadi Yang Penting Kita Terus Ngabarin Sesering Apa Ngabarin Kita Atau Sesering Apa Follow Up Kita Itu Tergantung Dari Respon Bayer Sendiri Seperti Itu Pak Kurang Lebihnya Berarti Harus Pakai Bahasa Mereka Gitu Ya Arab Jepang Jepang Gitu Kalau Bahasa Inggris Kalau Untuk Bicara Lebih Efektif Dan Lebih Tertarik Jadi Mereka Sehari Baca Banyak Email Kalau Misalkan Kita Bisa Menarik Perhatian Mereka Dalam Satu Detik Kenapa Enggak Meskipun Di awalnya Misalkan Konichiwa Bawahnya Bahasa Inggris Tetap Bawahnya Bahasa Inggris Yang Enggak Apa Yang Penting Mereka Kayak Baca Baca Sedikit Akhirnya Tertarik Mungkin Daripada Email Kita Cuma Dibuka Di Close Pindah Ke Email Lain Itu Bahaya Bisa Gak Gimana Cara Kita Biar Mereka Mau Baca Aja Gitu Trik Trik Oke Ya Untuk Ciri Bayar Scamer Mas Oh Untuk Yang Scamer Ciri Bayar Ya Bayar Ciri Ciri Scamer Itu Gini Ya Segala Sesuatu Yang Yang Pembayarannya Merugikan Kita Itu Bisa Dibilang Scamer Kalau Saya Pribadi Gampangnya Gampangnya Seperti Itu Yang Merugikan Contohnya Misalkan Barang Kirim Dulu Barang Kirim Dulu Dokumen Kirim Dulu Nanti Saya Transfer Saya Kirim Duitnya Nah Itu Banyak Terjadi Terutama Kita Bukan Mau Menyudutkan Suatu Negara Tapi Kita Banyak Beberapa Kali Ketipu Sama UA Atau United Emirate Arab Soal Ekspor Buah-buahan Juga Pernah Kemudian Arang Brikat Juga Pernah Banyak Yang Ketipu Total Bisa Setahun Kata Mereka Berapa 100 Atau 1000 Kontainer Nah Jadi Pokoknya Segala Segala Sesuatu Yang Memberat Saya Nggak Pernah Ketemu Scamer Tapi Saya Nggak Pernah Melayani Bayer Yang Minta Metode Pembayaran Yang Memberatkan Bagi Saya Misalkan LC LC Itu kan Kita Harus Modal Harus Modal Harus Modal Dulu Modal Produksi Dulu Baru Setelah Selesai Dokumen Oke Dokumen Kirim Ke bank Bank Cairin Duit Nah Itu LC Kita Harus Modal Dulu Saya Dulu Nggak Pernah Ngelayanin Bayer Yang Kayak Gitu Karena Saya Butuh Cashflow Yang Cepet Jadi Mana Bayer Yang Dia Bisa DP 30 Atau 50% Setelah Against Dokumen 50 Atau 70% Itu Yang Saya Layani Udah Itu Aja Jadi Jangan Terburu Buru Atau Grusa Grusu Bahasa Jawanya Untuk Dapetin Bayar Nggak Ngecek Validitasnya Nggak Ngecek Metode Pembayarannya Seperti Apa Nah Itu Jadi Bomerang Buat Kita Dan Juga Cara Ngecek Validasi Bayernya Itu Bisa Ke ITPC Atau Atas Perdagangan Misal Di UEA Itu Ada Ada Saya Saya Kenal Bu Heni Namanya Beliau Kepala ITPC Dubai Nah Kalau Kita Bisa Minta Informasi Ke Beliau Bu Saya Ini Ada Nego Dengan PTA Kira-kira Seperti Apa Perusahaan Mereka Itu Seperti Apa Nah Nanti Mereka Akan Membantu Kita Memvalidasi Perusahaannya Kalau Kata Mereka Lanjut Ya Berarti Lanjut Aman Itu Cara Paling Oke Paling Mantepnya Itu Nggak Mungkin Salah Ya Kecil Sekalilah 99% Benar Itu Kalau Udah Di Validasi ITPC Oke Mas Ya Sama Sama Terjawab Siap Terjawab Lanjut Ke Mas Ini Ya Bobby Hans Monggo Mas Mas Am Hah Kedengeran Nggak Kedengeran Kedengeran Oke Mas Am Mau nanya Nih Mas Baiknya Menurut Mas Am Itu Kita Ekspor Mandiri Atau Kita Ekspor Malui Jalur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Istilahnya Gitu Istilahnya Kita Jadi Anggota Di Dinas Jadi Dibimbing Untuk Ekspor Keuntungan Dan Keuntungan Ikut Jadi Bimbingan Dinas Itu Apa Kayak Gitu Atau Kita Bagusnya Ekspor Mandiri Atau Gimana Gitu Oke Menurut Mas Yang Pertama Adalah Kita Harus Membuka Segala Kemungkinan Untuk Produk Kita Bisa Laku Atau Bisa Ekspor Nah Melalui Dinas Atau Enggak Itu Dinas Itu Baik Sebetulnya Karena Saya Beberapa Kali Dibantu Oleh Ekspor Center Surabaya Dan Juga Beberapa Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Di Surabaya Atau Di Jawa Timur Nah Jadi Dinas Itu Bekerja Untuk Mempromosikan Produk Kita Membantu Kita Jadi Enggak Ada Salahnya Buat Dicoba Untuk Kerugiannya Sendiri Sampai Sekarang Saya Belum Ada Kerugian Belum Ada Kerugian Apapun Baik Waktu Baik Apapun Enggak Karena Saya Ngerasa Sangat Dibantu Oleh Dinas Tersebut Jadi Itu Baiknya Itu Kalau Memang Mau Jadi Anggota Di Dinas Boleh Tapi Kalau Kita Mau Termasuk Mau Ekspor Mandiri Juga Silahkan Gitu Iya Betul Jadi Kalau Dinas Itu Biasanya Nanti Selain Membantu Kita Nanti Biasanya Menawarkan Beberapa Bukan Menawarkan Sih Mereka Membuat Beberapa Program Program Biasanya Misalkan Contoh Pelatihan Ekspor Pelatihan Tentang Sertifikasi Pelatihan Tentang Membuat Ini Membuat Itu Yang Itu Ngebantu Kita Jadi Kita Tugas Kita Ya Membuka Diri Aja Ke Mereka Jadi Mereka Sangat Ngebantu Banget Ke UMKM Ini Mau Nanya Lagi Mas HS Code Untuk Lidi Sawit Udah Ada Belum Ya Itu Bisa Dicek Di ENSW ENTR Tadi Yang Udah Saya Jelasin Atau Kalau Kelewat Bisa Ke Youtubenya Itu Udah Dijelasin Panjang Lebar Dari A Sampai Z Kalau Nggak Salah Lidi Sawit Itu Palm Broom Stick Nama Inggrisnya Tapi Saya Kurang Tahu Kalau Misalkan HS Code Yang Terlalu Rigid Itu Ada Atau Enggak Nah Contohnya Kayak Gini Sambal Bawang Itu Nggak Ada HS Code Sambal Bawang Nggak Bakal Nemu Jadi Kita Harus Nyari Di Atasnya Atau Yang Lebih Umum Lagi Contohnya Kata Kata Kuncinya Adalah Bawang Yang Diolah Gitu Kan Nah Itu Biasanya Ada Tuh Ada Tuh Yang Kayak Gitu Jadi Harus Lebih General Lagi Kalau Misalkan Yang Spesifik Nggak Ada Oke 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 Makasih Mas Oke Sama-sama Lanjut Ke Bu Ani Yang Udah Raised Silahkan Ada Nggak Kak Ani Oke Kita Lanjut Dulu Ke Mas Andre Monggo Mas Oke Kedengeran Oke Terima kasih Saya mau Tengah Ini Mas Kalau Misalkan Aku Mau Main Dimitalkan Di Gula Bato Gula Merah Gula Merah Itu Kan Misalkan Ambil Di Supplier Ambil Di Supplier Itu Kita Pakai OEM Jadi Supplier Itu Ngetakin Produk Itu Dibok Itu Pakai Ben Kita Kalau Kayak Gitu Kita Bisa Export Pakai Nama Perusahaannya Itu Pake Nama Supplier PT Supplier Ya Bisa Mas Bisa Jadi Bisa Pakai Perusahaan Sendiri Atau Bisa Pakai Yang Supplier Itu Sama Sama Bisa Tergantung Nyamannya Yang Mana Kalau Misalkan Supplier Nya Dirasa Kurang Nyaman Ke Ini Soal Intuisi Soal Kenyamanan Dalam Berbisnis Itu Kalau Misalkan Suppliernya Udah Bikin Nyaman Udah Udah Ada Omongan Nego Enak Kemudian Menjamin Segala Sesuatunya Yaudah Pakai Pakai Nama Supplier Itu Nggak Jadi Masalah Sebetulnya Malah Bisa Menghemat Bikin Ya Terus Ya Betul Kadang-kadang Di setiap Produk Mereka Melakukan Tuju Jadi Produknya Mereka Disirkifikasi Misalkan Tes Apa-apa Kalau kita Mau pakai Badan Kita Sendiri Kita Nggak Tes Itu Tadi Dan Kalau Menyantumin Tesnya Mereka Tertulis Jadi Kalau Misalkan Udah Ada Kesepakatan Semua Karena Gini Sertifikasi Itu Ada Yang Melekat Pada Produk Ada Yang Melekat Pada Proses Nah Contohnya Kalau Yang Melekat Pada Produk Itu Ada Contohnya Uji Lab Nutrition Fact Kemudian COE Nah Itu Melekat Halal Melekat Pada Produk Nah Ada Yang Melekat Pada Proses Contohnya Vito Sanitary Certificate Kemudian Karantina Tumbuhan Dan Hewan Nah Kemudian Yang Ketiga Ya Mungkin Ada Beberapa Lagi Itu Health Certificate Nah Untuk Gula Merah Karena Saya Juga Main Gula Merah Itu Ada Yang Namanya Health Certificate Mas Untuk Pasar Timur Tengah Untuk Pasar Timur Tengah Itu Ada Yang Namanya Health Certificate Nah Dimana Health Certificate Itu Harus Ada COE Dan Juga Uji 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 Cemaran Mikrobiologi Dan Cemaran Logam Kalau Saya Tengah Salah Biasanya Para Supplier Itu Hanya Mau Mengurus Sertifikat Yang Melekat Pada 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 Produknya Tidak Mengurus Sertifikat Yang Melekat Pada Proses Export Nah Itu Yang Juga Kita Pikirin Kalau Vito Sanitary Dan Juga Karantina Itu Gampang Bisa Pakai Nama Pakai Nama Si Supplier Tapi Kalau Health Certificate Nah Ini Kita Harus Bikin Yang Namanya Uji Uji Cemaran Mikrobiologi Dan Cemaran Logam Nah Itu Kira-kira Mau Enggak Yang Suppliernya Kalau Mau Enak Kita Tinggal Jalan Kalau Enggak Mau Enggak Bisa Berarti Kita Harus Urus Semua Dokumen Yang Terkait Itu Sedangkan Kalau Kalau Kita Yang Urus Itu Kita Ngurusin PT Nya Dia Ngurusin Gimana Nah Kalau Saya Pribadi Saya Karena Sudah Saya Punya CV Ya Sudah Saya Urus Semuanya Di CV Saya Jadi Saya Urus Ulang Semuanya Dari Kandungan Uji Lab Kandungan COE Itu Atau Nutrition Fact Itu Saya Meskipun Supplier Sudah Punya Saya Uji Lagi Yang Atas Nama Saya Kemudian Misalkan Contohnya Yang Uji Uji Cemaran Mikrobiologi Dan Cemaran Logam Itu Saya Uji Atas Nama CV Saya Ini Memang Ngeluarin Budget Ngeluarin Budget Yang Mungkin Diekspor Pertama Saya Kemarin Itu Minus Atau Saya Cuma Runggi Tenaga Jadi Keuntungan Untuk Ekspor Pertama Yang Kemarin Itu Saya Yang Dulu Itu Saya Gunain Buat Investasi Di Beberapa Dokumen Nah Itu Tergantung Pilihan Atau Negosiasi Mas Andre Dengan Suppliernya Seperti Apa Berarti Kalau Punya Sampaian Tapi Apa Sampaian Supplier Apa Sampaian Supplier Supplier Sampaian Tes Itu Tes Itu Dibawa Ke Lab Atau Kita Tes Ke Lab Tes Lab Tes Lab Pake Produk Itu Tadi Ya Pake Produk Supplier Yang Enggak Tadi Biasanya Lab Enggak Nanya Nanya Biasanya Lab Itu Oh Jadi Asal Kita Sekali Bikin Sudah Kita Mau Ambil Dimanapun Tetap Bisa Pake Supplier mana oh kalau itu seharusnya kalau itu seharusnya nggak bisa tapi bisa aja sih sebetulnya santai lah ya kan kalau misal sana nggak tahu gitu ya yang penting kita udah uji yang penting kalau mau ambil di tempat lain pastikan itu enggak mengecewakan bayar soal kualitasnya ya karena kita sebagai quality control sendiri itu nah makanya nggak perlu diuji lagi tapi kita yang harus apa ya melihat langsung atau mengawasi soal quality kontrolnya seperti itu bisa jalan bisa importirnya atau bayarnya itu nggak ngecek kita ya tempat produksi kita nggak ngecek kita kayak itu dengan kalau kita kalau bayarnya spek kita sedangkan kita nggak ada tempat produksi ketahuan ya kalau kita ambil di orang lain ya iya sih tapi kan kalau misalkan bayar mau 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 apa namanya mau ngecek kesini kan kita tinggal tinggal Kong kali-kong aja sama suppliernya suppliernya biasanya mengizinkan produksinya untuk di dijadikan tempat kunjungan nah makan haa mengatas tambahkan dengan diri kita ya itu biasanya bisa-bisa aja sih oke 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 ya thank you ya ini ya ini ada lagi nggak karena ini kurang dari satu menit ya kayaknya kalau nggak ada kita tutup ya oh ya 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 mbak silahkan ya terima kasih saya ini kan baru pertama kali gabung di komunitas ini ya mas ya nah saat ini saya sedang merintis pertanian pertanian jai nah ini kira-kira apakah ada prospek untuk ekspor yang pertama itu yang kedua yang kedua eh apa ya yang harus saya lakukan karena saya terus terang ini masih apa ya baru pertama kali ini dan ya sudah terdengar ya suara saya ya sudah-sudah oke ya jadi saya ini baru pertama kali gabung di komunitas ini mas saat ini saya merintis pertanian jai di daerah nah pertanyaan saya yang pertama apakah ada prospek untuk ekspor untuk jai yang kedua kira-kira karena ini masih sangat-sangat pemula dan mungkin saya masih perkenalan ya istilahnya perkenalan terkait dengan ekspor apa yang harus saya lakukan pertama kali itu mas oke oke makasih sama-sama nah yang soal ada peluang atau ada potensi nggak ada selalu ada kalau untuk potensinya kita bisa kalau yang deket-deket Thailand itu juga jadi salah satu salah satu market kita untuk orang jahe ya dan beberapa negara barat yang 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 suhu udaranya dingin nah untuk step step apa aja ini tadi anu nggak ngikutin dari awal nggak Kak aku tadi udah agak terlambat sih terlambat setengah setengah jaman mungkin ya Oh ya soalnya soalnya di awal tadi saya udah beberapa jelasin untuk step stepnya Nah dan juga cara cari cara analisanya seperti apa cara cari bayarnya gimana itu udah saya saya jelasin kurang lebih ada mungkin 40 menit 30-an menit lah 34 menit jadi udah saya udah saya jelasin disana jadi kalau mungkin untuk apa ya kesimpulannya yang yang pertama harus ya produknya udah ada ya produknya udah ada yang kemudian kemudian yang kedua ya analisa NTE negara tujuan ekspor silahkan dianalisa dimana nah kemudian yang yang ketiga adalah harus apa ya punya kerjasama dengan 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 apa namanya beberapa stakeholder di negara tujuan ekspor nah ini ada beberapa nih yang udah di di komen nih bisa di ini dari Mbak Ayu nih analisa market jahe ke ekspor kondot intrasen gitu kan gimana mungkin gini ya ini kan di awal kan saya udah beberapa kali jelasin next zoom mungkin ya next zoom kita kita jelasin lagi tetapi jangan sampai telat ya karena ya lumayan lah itu buat buat pemahaman awal dan juga riset riset kita itu tentang negara tujuan ekspor itu seperti apa itu lengkap nah coba tanyain ke teman-teman tadi kita bahas semuanya dari potensialnya kemudian cara cari bayarnya kemudian gimana kita menghubungi ITPC atau atas perdagangan semuanya udah udah dibahas di awal ya 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 jadi kalau ngulang lagi tambah 30 menit lagi nih nggak selesai ya iya 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 mungkin ada yang mau ditanyain lagi yang didiskusiin iya iya paling itu karena memang aku kan masih masih baru masih apa namanya masih mau proses belajar ya pertama kali seperti itu mas ya insyaallah materinya itu materinya ini mas apa namanya gak di share ya materinya ya coba nanti saya juga nge-share di grup kemudian saya juga coba jelasin beberapa di youtube ya nanti tunggu di youtube aja ya kalau ketinggalan ya tapi besok nanti lah saya coba chat adminnya tuh chat adminnya suruh share coba minta tolong saya share materi ke grup ya ditunggu aja kak tapi untuk teknisnya caranya seperti apa nanti bisa di bisa di lebih jelas di youtube ya oke iya 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 oke terima kasih mas oke ini ada beberapa yang raise hand lagi ini BLV mas BLV gimana mas mas mau nanya lagi iya iya gimana kira-kira budgetnya itu untuk ngurus dokumen komoditas gula merah itu berapa ya mas mulai dari dokumen untuk produknya sampai dokumen prosesnya kasih mas gini untuk untuk yang gula merah itu saya untuk dokumen yang terkait produknya itu ada COE COE itu tergantung apa dari yang kita uji kalau yang saya di Sukovindo itu kurang lebih habis 3 jutaan kemudian uji uji cemaran logam dan cemaran mikrobiologi itu kurang lebih juga 3 juta atau 4 jutaan juga nah kemudian untuk saya cuma urus 2 itu ya kalau gak salah ya untuk yang melekat pada produk saya cuma urus 2 itu tapi kalau saya ingat takut saya lupa nih kalau saya ingat nanti saya info di grup nah untuk yang melekat pada proses untuk yang gula merah itu saya urus karantina tumbuhan dan juga fitosanitary sertifikat dan juga HC nah untuk yang karantina karantina tumbuhan ini saya pakai jasa dari forwarder karena saya gak gak apa ya gak ada waktu buat ke pool ke Surabaya karena saya di sumenap jadi saya pakai jasa forwarder itu kurang lebih untuk karantina tumbuhan dan karantina tumbuhan dan juga fitosanitary kurang lebih di 2 juta sampai 3 jutaan per shipment kalau itu ya per shipment jadi kurang lebih segitu kemudian health certificate health certificate kalau gak salah itu 200 ribuan murah kalau yang ini jadi sekitarnya ya abis segitulah kalau yang melekat pada produk kan bisa kita gunain tuh sampai 6 bulan setahun nah itu kita bisa gunain tapi kalau yang melekat pada proses biasanya kita tiap tiap ekspor itu diminta yang baru berarti kalau yang dokumen proses itu udah termasuk sama biaya forwarder apa gimana bang yang mana beda kalau yang dokumen terkait dengan proses beda ya itu dokumen terkait proses ya hanya proses itu aja jadi oh berarti itu biayanya beda sama si forwardernya gitu beda beda handling beda beda semuanya hanya untuk karantina tumbuhan dan fitosaniteri kurang lebih di 3 jutaan saya kalau untuk yang forwarder oke makasih mas oke thank you oke lanjut ke mas I.M. A.I.M. monggo mas iya suara saya apa terdengar iya terdengar iya saya langsung aja tanya masalah bayang ejin bayang ejin mungkin sebelumnya sudah dijelaskan saya maaf gak tahu karena baru masuk ini tentang bayang ejin ini kita kan memang trader baru apa perlu langsung ke bayang ejin dan masnya sendiri apa pakai bayang ejin terima kasih oke bayang ejin itu saya ada pertanyaan nih dulu nih bayang ejin itu yang seperti apa nih jangan-jangan apa yang saya pikirin beda bayang dimaksud dengan mas A.I.M. boleh dijelasin kalau bayang ejin yang saya maksud itu kita meminta bantuan dari beberapa perusahaan yang memang seperti binasan yang mas jelaskan ke mas Bobi tadi itu yang saya maksud bayang ejin tapi itu kan pihak dari dari negeri kalau dari swasta sendiri gitu oh iya oke oke berarti sama lah yang saya pikirin jadi kan bayang ejin itu sebetulnya ya pihak pembantu atau pihak lainnya kan pihak lainnya dari pihak antara kita dan bayar saya terus terang belum pernah pakai yang namanya bayang ejin karena terus terang pada waktu itu saya iya banyak waktu untuk cari bayar bisa ngapain aja bisa jadi kenapa enggak saya gunain waktu saya buat cari bayar aja nah kalau bayang ejin saya enggak tahu efektivitasnya seperti apa karena saya juga belum pernah pakai ya pakai jasanya tapi kalau misalkan kita banyak waktu dan juga ada karyawan yang lebih baik kita handle sendiri itu karena sekali lagi hubungan kita dengan bayar itu bukan cuma transaksional tapi juga mau yang bisnis long term jadi kita harus menjaga juga hubungan dengan bayar ya sebisa mungkin kalau misalkan setahu saya bayar di timur tengah itu lebih ke kekeluargaan jadi mereka lebih seneng di treatment kekeluargaan jadi treatment itu takutnya hilang kalau pakai baying ejin itu yang saya yang saya yang saya takutin tapi saya belum pernah jujur pakai baying ejin gimana mas ada lagi enggak cukup membantu mas makasih padahal enggak enggak ada jawaban yang membantu enggak soalnya kan sebelumnya itu saya menyerah kalau kita pakai baying ejin itu istilahnya ada continue lah dari pihak impor sana terutama kalau kita sudah deal itu biasanya baying ejin kan lebih lama lebih awet lah tidak satu kali transaksi sudah selesai si importer cari seller lain atau supply lain dari negara lain juga gitu jadi saya mikirnya seperti itu jadi setelah mas ngasih tahu masalah kekeluargaan jadi saya mikirnya oh iya bisa mungkin bisa salah satu jawabannya seperti itu jadi saya malah justru mikir yang kebalikannya tentang buying ejin dari mas apa yang mas aim pikirin ini jadi menurut saya gini pada dasarnya bayar itu sulit buat cari supplier lain karena perbedaan bahasa perbedaan waktu perbedaan lokasi banyak yang menghambat mereka untuk cari hubungan bisnis di negara lain makanya kenapa ketika kita sudah punya hubungan bisnis dengan salah satu buyer itu biasanya awet kalau ekspor awet dan kuantitasnya selalu ya insyaallah bertambah nah kenapa hal ini yang saya khawatirin adalah saya kalau pakai buying ejin adalah saya kehilangan kesempatan untuk mentreatment buyer saya semaksimal mungkin nah itu yang saya takutin sebetulnya dari buying ejin itu malah menurut saya buying ejin lebih cepat untuk ganti supplier daripada buyer karena buying ejin biasanya kan tinggal di negara kita juga sama-sama di Indonesia mungkin buying ejin mereka kan tahu lokasi tahu apa medan seperti apa jadi di pemikiran saya mereka akan lebih cepat ganti supplier daripada buyer jadi kurang lebih seperti itu sih oke mas mungkin untuk pertanyaan terakhir kebetulan saya rencana ada 6 produk tapi yang dua jenisnya kategori food produk sama non-food produk kebetulan non-food produk ini harganya relatif bahkan bisa dipermainkan tapi kebetulan juga barangnya ini jauh dari saya menurut mas ini gimana agar gimana ya sekiranya saya juga bisa masuk ke dalam permainan itu walaupun tidak memiliki modal apakah bisa apakah bisa langsung kita beli di tempat misalkan kita sudah konfirmasi harganya sekian jangan dirubah-rubah gitu atau gimana ini tunggu dulu produknya apa karena saya butuh imajinasi nih produknya masih relatif baru sih ini di sawit lidi sawit lidi sawit ini cukup unik kalau saya lihat beberapa bulan lahir ini ada beberapa kawasan yang memang harganya itu tiba-tiba turun ada yang memang sudah tinggi kebanyakan yang tinggi itu di daerah pelabuhan ya sudah umum ya karena permintaan tinggi jadi harganya sedangkan orang-orang yang baru mau masuk mereka mereka berpikir kalau nggak dikasih harga murah nanti yang ngambil siapa seperti itu bukannya saya pertama atau rakus gitu ya tapi setidaknya kan kita memang tujuannya untuk mencari profit gimana caranya dari harga yang belum bisa terjangkau atau harga yang masih murah itu kita bisa main di situ gitu walaupun saya sendiri itu tidak bisa jauh dari tempat situ saya kebetulan jombang jawa timur oh biasanya itu kan penghasil di sumatra di kalimantan penghasil di sawit kebanyakan di bagian Indonesia Utara itu pertanyaan yang sulit dan saya belum pernah ngalamin sejujurnya tapi kalau boleh saran kita harus tahu juga siapa suppliernya siapa supplier kita harus ngobrol harus datang ke tempatnya harus negosiasi langsung ngobrol langsung gimana karakternya gimana track recordnya dia atau kita bisa bekerja sama dengan orang yang dekat dekat dengan lokasi contohnya misal mas AIM ini ada teman yang di sumatra atau yang di kalimantan dekat dengan produksinya ya bisa di bisa apa ya jadikan dia bagian dari tim mas AIM sendiri mungkin mas AIM fokus di di marketing atau salesnya si temannya di product dan quality control jadi mungkin cuma seperti itu sih mas saran saya karena kalau saya pribadi terus terang saya kalau tiap nyari supplier itu datang langsung ke suppliernya minimal 10 hari sampai 2 minggu kalau waktu dulu saya kerja itu di weekend 2 hari minggu depannya 2 hari minggu depannya 2 hari lagi kalau ada hari kejepit saya izin langsung 4 hari misalkan ya jadi sulit juga kalau misalkan gak ada orang yang mengawasi soal soal kualitasnya gitu kan oke mas ya mungkin bisa ajak kerjasama siapa siapa iya mungkin sekalian tanya yang ada di grup ini kira-kira harga sawit lidinya itu berapa di kalian mungkin yang daerah Sumatera atau Sulawesi eh Sumatera Kalimantan ya iya ada gak ini atau nanti di grup aja mas di grup WA biasanya banyak banyak tuh yang Kalimantan atau Sulawesi atau Sumatera nah bisa ditanyain disana ya oke oke thank you thank you mas kita lanjut ke mas Johannes Ferry monggo mas halo ya halo selamat malam selamat malam mas mau tanya kalau MOU sama dengan supplier ini kebetulan produknya hampir sama sih saya lidi kelapa sih saya kan jaga tinggu juga nah cuman apa misalkan MOU misalkan ada apa ya komplain dari buyer itu gimana nanti MOU nya gimana penyelesaiannya misalkan kerugian di tanggung tanggung apa suppliernya gitu atau gimana gitu soalnya rencana saya juga ngawasin disana sampai staffing pertama untuk apa ya mastikan kualitasnya enggak salah cuman kan jaga-jaga misalkan ada yang meleset itu 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 suppliernya kecil besar atau gimana tuh skalanya sebenarnya ini dia enggak pengalaman untuk yang ekspor karena kalau di Jawa Timur ini saya udah cari-cari itu kebiasaan untuk produk lokal oh iya itu jadi tapi dia tuh mau kerja tuh mau tapi mau mau berusaha tuh jadi apa seperti tinggal kasih spek lah saya tuh mau kerja gitu ya dia agak berduit lah saya bilang oh iya jadi dia nalangin berapa sisanya kan kan kalau DP kan kita dapat dari bayar ya nalangin sisanya tuh sampai berangkat itu bisa oh iya yaudah jadi tapi pengalaman untuk kerja lidi ya lokalan dia udah banyak pengalaman memang ya jadi mungkin bisa yang bisa dikomunikasikan adalah ya itu kasih kasih beberapa analogi atau atau kejadian nanti dilihat jawaban dia gimana pak kalau misalkan ini ada komplain sehingga minta re-export atau atau uang dikembalikan seperti apa nah nanti kita tinggal tunggu jawaban dari supplier itu nah biasanya kalau yang kecil biasanya mereka gak menanggung apapun kalau misalkan ada komplain apalagi yang sampai pengembalian seperti itu nah apalagi udah dilihat sama kita sendiri untuk QC-nya itu biasanya mereka lepas tangan nah kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kalau kita kebayer dikomplain yaudah kita salahin diri sendiri aja bilang yaudah sorry saya juga soalnya udah pernah dikomplain dan saya bilang oh yaudah sorry ini segala macem nah tapi karena misal karena hubungan saya baik dengan dengan si buyer ini itu dia gak gak sampai minta pengembalian uang untuk gak sampai minta pengembalian uang untuk barangnya barangnya yang gagal ini tapi mereka minta untuk diperbaiki next order nya nah di next order kita selain selain apa ya lebih lebih bagus lagi kualitasnya saya juga biasanya kasih bonus misalkan orang itu pesan 1000 karton saya kasih ke kontainer itu 1010 karton yaudah gak apa-apa duit kita duit kita maksudnya keuntungannya lebih sedikit tapi itu merupakan bentuk pelayanan ke buyer kan jadi kurang lebih seperti itu kalau saya dan alhamdulillah selama kita dikomplain itu ada yang kemasannya dikomplain kita perbaiki kita update misalkan saya pernah dikomplain kemasan karena kemasannya cepat pecah jadi saya video bukan video kalau ngasih video ke mereka bilang halo mister saya lagi di pabrik plastik A nih di siduarjo saya mau ganti supplier agar lebih bagus lagi nah biasanya dia kasih jempol tuh ting gitu kan kasih jempol nah kita selalu kasih apa ya update apa yang mereka keluhkan tentang produk kita biar mereka juga menilai kita bukan cuma bisa jual tapi juga bertumbuh dan berkembang untuk memperbaiki kualitas produk kita bagus masukkan ya 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 oke ada lagi gak terus ntar yang kedua itu apa ya misalkan gini kak kalau dicari di internet ada beberapa produk itu produk knowledge nya kan gak gak apa ya sedetail kalau kita belajar ke supplier betul betul itu belajarnya memang ke supplier kan tinggal tergantung ada supplier yang mau ngajarin anda yang enggak iya betul kalau saya kenapa saya ambil waktu gak sehari banyak dari teman-teman juga yang ke daerah atau ke lokasi supplier itu cuma sehari dua hari bagi saya itu apalagi jauh ya saya dari kadang saya dari Semenep ujung timur pulau Madura harus ke Lumajang itu kan belasan jam kan kalau darat masa cuma dua hari itu iya ya dapet gak dapet apa-apa dapet capek doang saya kalau dua hari jadi kenapa saya ambil waktu agak panjang 10-14 hari selain agar saya ngobrol dengan suppliernya membangun komunikasi yang baik seakan-akan kita keluarga mereka yang udah lama atau apa kenalan mereka yang udah lama membangun komunikasi yang baik juga saya berusaha untuk cari tahu detail tentang produk knowledge nya dari sekian banyak supplier yang saya temui 95% mereka ngasih tahu detail ke saya tentang detailnya seperti apa bahkan saya sering diajak ke petaninya saya nanya ke petaninya bahkan cara tanemnya cara ngembanginnya cara panennya kemudian mereka ambil ke supplier itu mereka kirim ke supplier itu supplier ngolahnya gimana ini gimana jadi apa ya dalam memori saya atau dalam ingatan saya itu kebentuk apa ya rantai yang yang gak putus gitu loh nah itu kenapa selalu saya bilang kalau ke supplier usahakan jangan cuma satu hari dua hari apalagi kalau yang jauh kita berkorban waktu dan uang aja gak apa-apa yang penting sekali dateng kena semuanya supplier kena negosiasinya ngobrolnya enak kemudian product knowledge kita hatam mudah jadi gak kesana lagi daripada dua hari kesana ngeluarin sejuta iya dua minggu depan sejuta lagi udah mending satu setengah juta atau dua juta tapi kita udah selesai disana itu lebih menghemat waktu sih kalau saya gula merah sampai lumajang iya lumajang saya lumajang kemarin banyak-banyak tadi bahasa apa aja yang pemasaran atau apa di awal kan saya datangnya telat jadi itu materinya di share di grup atau gimana nanti nanti kita juga share di grup materinya coba kita share di grup cuma kan itu kan ada beberapa yang teknis contohnya cara carinya cara analisanya cara seperti apanya itu kan teknis mungkin nanti untuk teknisnya kita berkala update di youtube ya biar biar teman-teman juga bisa ngeliat atau nyontoh nyontoh yang step by stepnya biar gak bingung ada di grup ya nanti iya nanti di grup cuma materinya ya di grup cuma materinya cuma kan takut bingung teman-teman jadi kalau misalkan bingung nanti coba saya update secara berkala teknisnya seperti apa oke oh apa lagi ya apa lagi enggak kalau QC itu sebenarnya gimana ya itu harus dari kita atau gimana kalau saya pribadi gimana apa apa kan kadang kalau yang terlalu besar pabriknya kan enggak mungkin kita yang QC betul 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 memang kalau enggak besar maksudnya home industri apa gitu gimana kalau 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 pabrik besar saya kan tadi pernah cerita kalau saya pernah trading produk minuman yang ada badaknya itulah yang yang ada badaknya nah itu dia enggak perlu di QC dia udah mantep QC jadi kita tinggal kalau ada apa-apa kamu jawab kata saya kan oh iya enggak apa-apa tulis aja di MOU dia bilang oke enggak apa jadi selama selama yang bermasalah mereka kan terintegrasi dari kode produksi itu kan jadi selama kode produksi itu bermasalah jadi satu batch itu mereka mereka apa anggap angus semuanya siap mereka kalau pabrik besar biasanya tapi kalau pabrik kecil karena enggak ada integrasi kode produksi itu jadi kita yang harus manteng itu oh ini seperti ini enggak apa-apa cerewet saya mending minta maaf ke supplier pak maaf ya saya cerewet karena daripada saya enggak balik lagi kesini sampai enggak dapat order lagi gimana lebih baik saya cerewet duluan jadi kayak gula ini pak kurang ini kurang ini mas ada yang supplier mas itu anak-anak kok bingung mas gini 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 saya bilang kan sesuai kualitas pak sesuai kualitas enggak bisa enggak kalau mau berkembang ayo bareng bareng kalau enggak sekarang bilang bilang enggak kuat atau enggak mampu biar saya cari supplier lain oh iya mas ini segala macam akhirnya ya pelan-pelan ya terbiasa juga akhirnya mereka orang-orang produksinya yang sebelumnya ngeluh juga sekarang terbiasa malah sekarang ngerjain yang lokal itu ya mereka ya gampang kelihatan gampang karena mereka udah pernah QC yang udah pernah ngerjain QC yang kualitas ekspor jadi emang ya itu dinamika di lapangan lah ya kadang kesel kadang lucu juga kalau udah selesai ya kalau ini kak apa untuk dapat info nentuin produk itu gimana ya kan saya jaga-jaga juga kalau lidi ini kan misalkan bahan bakunya susah maksudnya yang di daerah sini itu susah dapatnya akhirnya saya itu sampai ini ya patokan meskonya dari jawa baru tapi beli sampel aja tidak kesana saya itu ya kalau saya inginnya yang deket sini jawa timur lah mentok itu ya kalau saya carinya tetap informasi yang awal di google saya googling dulu mana daerah-daerah yang memang penghasil atau yang banyak tumbuhan tersebut atau produknya baru kita petain maksudnya netuin produknya dulu itu gimana gitu nentuin produk oh nentuin produknya dulu iya sebelum googling itu oh iya jadi yang tadi di di materi sebelumnya itu sebenarnya udah kita jelasin cara cari produk misalkan contoh dari yang di sekitar kita itu seperti apa kemudian yang kita hobi yang kita kuasai itu bisa semuanya jadi peluang buat ekspor nah kalau misalkan kita nih kita ada di daerah jawa timur yang yang banyak taruhlah kelapa kelapa iya contoh kalau kelapa nah setelah kita tahu di jawa timur dan di sekeliling kita banyak kelapa kita coba tuh baru kita analisa secara sederhana kelapa itu sebenarnya laku atau enggak di pasar ekspor kalau misalkan laku jenis-jenis kelapanya apa aja atau bisa diproduksi berapa jenis gitu kan nah nanti setelah itu baru kita pilih tuh mana yang menurut kita paling paling apa ya paling paling kita menguasai untuk memproses produk tersebut contohnya misalkan ya kalau kelapa ya saya lebih milih memproduksi decisioned coconut daripada saya harus produksi santan karena rantai produksinya panjang santan itu memerlukan investasi yang enggak sedikit gitu kan kenapa coba dari 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 apa yang ada di sekitar kita coba kita cari tahu market exportnya ada atau enggak beritanya ada atau enggak nah baru setelah itu kita tentuin dari dari ya dari kelapa itu kita mau mau produksi yang mana produknya itu apa oke 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 ya oke tanya bag tadi sorry yang di share di grup nanti materinya ya iya materinya aja ya slide nanti saya share penjelas penjelasannya di youtube ya penjelasannya nanti kita update secara berkala di youtube ya oke thank you thank you oke thank you thank you good luck good luck nah kita terus ke bl 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 ini siapa nih bl namanya namanya nyebutnya siapa nih kak masa marah ya terus lanjut 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 gimana ya izin ditanya bang kita sendiri itu kan untuk cari supplier kan jadi salah satu masalah yang cukup mengambat proses kita supplier sekarang yang minta syarat LOI atau PO dari buyer dari kita perlu bisik untuk bisa buat dokumen atau nekotipis tipis nah adakah cara biar bisik 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 pabrik bayar memiliki syarat seperti itu makasih gini itu pabriknya pabrik apa tuh yang harus ada LOI dan juga PO dari buyer priket priket arang priket arang ya kalau kayak gitu kalau informasi awal aja kita dihambat ya kita cari supplier lain gak ada jalan lain itu gimana cara kita tahu misalkan misalkan kita mau cari informasi ABCDE tentang produk dan juga perusahaannya tapi perusahaannya gak ngasih gak ngasih buat kunjungan gitu ya tinggalin suppliernya cari supplier lain banyak kok jangan jangan bingung di di apa ya di di hal-hal yang udah pasti kayak gitu jadi kalau mas siapa ini mas BLBL ini terus nunggu itu supplier udah gak selesai-selesai mau sampai kapan ditunggu mending kita go apa cari jalan baru cari supplier baru kita ngeluarin biaya lagi gak apa-apa cari suppliernya yang bisa diajak kerjasama dengan baik nah contohnya biasanya kita di awal-awal minta bantuan bukan malah membantu mereka kalau negosiasi bahasanya untuk diperhatikan ya banyak yang teman-teman yang mohon maaf baru seperti saya juga baru mulai baru mulai untuk ekspor tapi oh iya pak nanti kita bantu untuk masalah pemasarannya loh mereka udah sustain pabriknya tanpa kita pun mereka udah bisa udah bisa jalan nah alangkah lebih baik kalau kita apa ya bahasa kita agak diturunin sedikit aja agar agar lebih enak lagi negosiasi ke mereka contohnya kayak pak ini saya lagi mencoba ini seperti ini update-nya seperti ini bisa gak kita dibantu oleh produk bapak oleh perusahaan bapak oleh perusahaan ibu nah jadi tata bahasa kalau untuk owner pabrik yang menengah ke bawah itu biasanya sangat sangat berpengaruh ya makanya teman-teman harus juga perhatiin cara bahasanya atau tata bahasa negosiasinya itu seperti apa lebih baik diturunin dikit tapi kita dapat daripada lepas gitu ada lagi gak kak cari supplier lain kak gak usah lama-lama cari supplier lain ada cara untuk apa ngumpulin data supplier gitu gak gini saya biasanya menggunakan platform media sosial seperti grup facebook dan juga beberapa data dari google misalkan google pabrik priket saya cari aja biasanya google itu nanti akan nentuin pabrik yang terdekat dari domisili kita itu yang dua lah dua cara kemudian bisa juga di kemenprint itu websitenya saya lupa kemenprint apa awalnya .kemenprint.go.id nah itu disana ada beberapa beberapa industri yang terdaftar jadi bisa juga sebagai acuan database teman-teman untuk cari supplier nanti juga saya bikinin videonya di youtube aja lah biar biar enak biar jelas bagi yang telat-telat tadi oke 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 ada lagi gak ya mau tanya dari sumenep juga ya gimana mas saya sumenep di peruman gila mapan oh iya mas gimana mas mas hari dimana dimana mas hari sumenepnya di pamolokan saya oh deket ya mau tanya ini untuk nentuin harga FOB FOB itu misalkan produk kita tadi gula aren nah kita kan nanti juga pakai jasa forwarder terus trokingnya dan juga pengaparan itu kan juga ditanggung kita ya nah kita kan mintanya ke bayar nah untuk nentuin harga FOB nya ini gimana itu dulu yang pertama nah yang pertama kan harus kita menghubungi forwarder dulu kalau FOB itu kan harga kita di atas kapal jadi segala sesuatu bentuk tanggung jawab dan juga biaya yang timbul hingga sampai ke atas kapal itu jadi tanggungan kita nah cara cari tahu harganya ya kita harus ke forwarder dulu mereka berapa sih rate harga jasanya nah baru kita masukin ke selain HPP itu jadi biaya biaya lain gitu kan biaya handling atau biaya apa nah itu sih pak jadi harus harus kita kan bisa lewat bisa lewat kedutaan ya kedutaan kemudian saya coba coba sih kemarin itu pakai readmap ORG nah cuma masih bingung ketika sudah HS kodenya sudah ketemu kita itu untuk mencari webnya kemudian komunikasinya kebair itu seperti apa ini masih masih bingung gitu masari tapi tadi tadi anu pak dari ngikutin dari awal ya kan yang yang bagian threadmap anu gak ngikutin gak bagian threadmap berarti udah agak ke akhir ya agak ke belakang ya betul yaudah berarti satu-satunya cara yaudah nanti kita share materi di grup kemudian nunggu video yang tentang teknisnya ya teknisnya nanti insyaallah kita upload secara berkala di youtube ya tungguin aja oke terakhir terakhir gak terakhir ya oke oke misal kita sudah ada deal dengan mbak Irni untuk forwarder bisa dapat rekomendasi nanti dari rekomendasi nanti nanti bisa coba saya saya kenalin ke forwarder yang biasa saya pakai ya coba kita kenalin ke sana tapi kalau misalkan bapak mau cari sendiri juga sebetulnya lumayan banyak kalau di Surabaya sendiri untuk forwardernya tapi nanti kita coba kalau kalau apa coba pakai kenalan kita coba ya siap siap terima kasih oke siap siap produknya apa wak ya yang dilirik sih banyak masih belum masih belum fokus ke satu produk ya jangan ya diantaranya itu apa namanya seperti gula aren kemudian coco fiber sama brinket jangan banyak banyak produknya nanti bingung di produk knowledge tapi kalau kalau satu deretan ya enggak apa-apa sih sebetulnya oh gitu iya iya bentar iya siap terima kasih banyak masukannya iya sama sama bentar bentar ya teman teman ini agak error halo oke kita lanjut ke selanjutnya nampaknya semakin malam semakin seru ini bang monggo mas rosadi raise hand lagi iya selamat malam mas arik iya gimana bang saya mau bertanya juri bertanya nih kalau untuk masalah email buyer ya itu nanti bentuknya kayak email resmi enggak ya kayak surat resmi gitu isinya emailnya apa dan terus nanti isinya kita menyertain gambar atau video enggak di email gitu gambar produk bisa seperti itu atau gimana baiknya oke nah kalau saya pribadi itu biasanya yang pertama adalah kita atur seprofesional mungkin kalau di introduction letter kita jangan terlalu panjang yang penting mereka tahu aja tujuan kita dan juga kita bisa mengivokan ke mereka biasanya perusahaan kita apa bergerak di bidang apa produknya apa aja nah itu aja biasanya isinya di introduction letter nah terus yang ketiga adalah kenapa saya bilang website itu penting karena saya enggak mau panjang panjang untuk memperkenalkan diri saya buat apa panjang panjang saya maunya mereka baca aja nah untuk informasi segala informasi detailnya saya taruh di website gambar produk detail produk video produksi portfolio alamat produksi dan lain-lain saya taruh di website nah di bawahnya biasanya saya selalu bilang for additional information you can kindly visit to my website www.a gitu nah itu seperti itu biasanya jadi enggak panjang tinggal masukin website aja di email gitu jadi mungkin kalau misalkan kalau misalkan mau nyantumin di attachment itu foto-foto produknya aja foto-foto yang detail enggak terlalu yang video produksi gitu jangan sebetulnya atau kompro kompro yang dalam bentuk pdf itu bisa tuh di attachment di awal itu enggak apa-apa tuh jadi beberapa produk ya satuin aja jadi satu pdf gitu jadi company profile oh iya siap kalau satu lagi nih mas kalau kita mau ini ya jual produk yang udah jadi misalnya ya entah itu misal saya rencana produk vitamin kesini nih produk kesehatan ya kan udah jadi nih kita mau jual ke sana misalkan itu nanti apa kita harus ngubah dulu yang di dalam kemasan itu kan tulisan itunya bahasa kita nih bahasa Indonesia kalau kita mau jual ke luar legeri kan harus ganti bahasa negara tujuan ekspor mungkin betul-betul jadi yang tadi kalau misalkan ngikutin dari awal ada kita di eksim.kemendak.go.id itu ada kalau kita ngecek setiap produk itu pasti ada packaging requirement jadi apa ya syarat masuk syarat packagingnya intinya syarat packagingnya itu seperti apa itu ada di sana nah biasanya sepengalaman saya ada beberapa bayar yang dia minta ulang maksudnya secara keseluruhan minta diubah desainnya ada yang dia ditempel aja jadi biasanya bahasa Indonesia bahasa Inggris kalau misalkan ada ada space lagi ditempel pakai bahasa Arab kalau misalkan gak ada space lagi biasanya bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya yang kita timpa oh gitu kepaling kita negonya ke yang produsen produk iya nanti ketika ada ketika udah ketika udah deal syarat-syaratnya atau step-stepnya dengan bayar baru kita nego ke yang punya barang ini pak syarat masuknya harus seperti ini kira-kira bisa gak biasanya seperti itu sih oke 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 saya cukup dulu ya mas Arik terima kasih oke good luck good luck oke oke kita lanjut ke Rahma Widya silahkan Kak Rahma Widya Ningsi terima kasih mas assalamualaikum selamat malam gini mas saya mau tanya saya juga kan baru belajar tuh baru lihat-lihat juga di youtube-nya kontaineran ID itu tentang ekspor nah saya tuh kepikiran di sekitar tempat tinggal saya kan banyak pengrajin furniture dan rotan saya dari cerbon nah kebetulan untuk supplier-suppliernya tuh ternyata mereka kan sudah pada main ekspor sendiri tuh mas nah akhirnya kan saya cari-cari buat yang apa namanya kepengrajinnya langsung yang kecil-kecil nah tapi permasalahannya adalah masalah dokumen gitu loh pastikan masalah dokumen untuk kesananya nah itu gimana mas solusinya saya belum mulai ekspor sih cuma baru survei-survei aja dulu oke terima kasih sebelumnya sama-sama tapi saya belum jawab jangan terima kasih dulu ini pertanyaan pertanyaan saya adalah suppliernya berarti gak punya dokumen dokumen legal biasanya kan itu kalau furniture file legal dan SWLK yang gak salah nah itu udah pada main sendiri jadi kalau misalnya untuk kerjasama mereka bilang keteteran gitu oh kalau yang kecil-kecil enggak kalau yang besar-besar jadi saya nyasarnya kan yang kecil-kecil itu yang apa namanya made by order itu kan nah jadi mereka tuh gak punya gak punya ininya gak punya kayak dokumen untuk seperti itulah izin ekspor gitu gak punya kira-kira apa aja dokumen yang dibutuhin belum tahu mas waduh itu yang sulit jadi kalau banyak sih kalau furniture jadi harus kita tahu dulu tentang product knowledge karena itu nanti akhirnya juga ke dokumen-dokumen terkait terkait produknya jadi kita harus tahu dulu dokumennya apa aja dan perkiraan biayanya itu berapa atau misalkan kalau itu yang sekali sekali ekspor atau dokumen yang terkait dengan yang menempel pada proses ekspor itu rate forwarder itu berapa itu kita harus tahu dulu kalau misalkan SVLK atau atau V-legal mungkin melekat pada produk ya jadi kita harus biaya sendiri nah setelah kita tahu perkiraan biayanya berapa baru kita masukin ke HPP masukin ke HPP ini segala macam nah yang jadi permasalahan adalah nanti ketika nego sama bayar bayar mau gak nunggu pembuatan si sertifikasi ini kalau mau berarti kita jalan bareng kalau enggak gimana caranya itu bisa bisa dapat sesegera mungkin nah itu hanya itu pilihannya sebetulnya jadi Kak Rahma bisa bisa apa ya pakai uang sendiri untuk urus itu dulu atau nunggu bayar masukin ke HPP tapi dengan catatan bayar mau nunggu proses sertifikasi ini nah biasanya kalau yang furniture yang filegal atau apa segala macam itu kayaknya forwarder ada deh ya undernamenya undernamenya jadi kalau misalkan mau pakai jasanya ya silahkan kalau udah kepentok kayak gitu silahkan pakai aja berarti bisa ya pinta tolong sama forwarder gitu ya saya enggak tahu bisa atau enggak nya tapi itu saya karena kan saya juga enggak fokus di furniture nih kak masalahnya jadi saya enggak tahu produk apa dokumen apa aja terkait dengan ekspor furniture nah kakak harus mbaknya ini harus paham tentang produk knowledge sehingga bisa menentukan nanti dokumennya apa aja nah dilihat dokumen ini melekat pada produk atau melekat pada proses ekspornya nah kemudian setelah itu bisa cari tahu ke beberapa forwarder di Jakarta atau di Jawa Barat kira-kira kalau yang seperti ini bisa enggak dibantu oh bisa biayanya berapa setelah tahu biayanya baru masukin ke HPP atau bisa nalangin dari awal kalau ada duit ambil duitnya bikin sertifikasinya itu udah oh gitu jadi kalau misalnya apa namanya saya punya beberapa pengerajin yang mau diajak kerjasama berarti saya cukup bikin sekali aja atau per pengerajin gitu itu sekali aja jadi bukan sekali aja sih ini tergantung prosesnya gimana ya satu perusahaan aja atas nama perusahaannya Kak Rahma Widyaningsi ini jadi saya pernah ada ada apa ya ada dulu saya kan di PPEI Jakarta kan itu ada beberapa eksportir dia pengrajin rotan juga dan menurut saya ini cara kerjanya atau metode kerjanya ini pinter banget jadi dia enggak perlu urus dokumen jadi sorry sorry bukan dokumen apa manusia SDM nya jadi dia cuma siapin satu tempat satu rumah satu gudang itu luas jadi pengrajin-pengrajinnya itu suruh dateng ke sana udah lah kamu di rumah enggak enggak muat juga udah dateng kesini ngerjain nanti hasil kerajinanmu saya beli nah jadi dia kayak workshop gitu ya iya kayak workshop gitu ini pinter juga nih jadi dia cuma tinggal nungguin barang jadi sesuai QC enggak kalau sesuai ambil beli tinggal dia nyiapin tim sales ya udah seperti itu terus berarti kalau dari QC nya kita sendiri ya mas ya iya kalau pengrajin kecil biasanya kan belum tahu tuh seperti apa yang diinginkan market jadi perpanjangan perpanjangan tangan market atau perpanjangan tangan buyer ya kita sendiri jadi kita harus lihat betul tuh apa namanya proses pembuatannya untuk dokumen ke forwarder aja ya siapa tahu siapa tahu bisa bantu tuh untuk SPLK filegal dan lain-lain oke mas kayaknya itu cukup penjelasannya makasih banyak ya oke ya sama-sama ini ada yang raise hand lagi mas Andre silahkan mas halo mas denger mas halo halo ya oke oke makasih sekali lagi ya mas ya gak apa-apa itu gini mas kalau kita kalau kita pembuatan CV itu kan pasti butuh surat domisili buat lokasi tempat usaha gitu ya ya nah itu kalau kita misalkan kalau samen sendiri contohnya samen kan di Madura tapi produksi samen itu ambilnya di Supaya Magelang alamat CV-nya samen itu samen taruh dimana itu di saya ditaruh di Magelang atau di saya di Madura tetap iya jadi kalau misal mau ada inspeksi atau apa pengecekan gitu gak ngefek kok gak ada mesin produksinya gak ngefek bilang aja kalau misalkan kita di saya pernah ditanya sama sama pajak ya di awal-awal loh ini mana produksinya saya jualan saya jualan pak bu saya jualan jadi produksinya ada di sana di Lumajang silahkan ke Lumajang atau saya oke oke makasih mas jadi saya kalau gini kalau di Jakarta itu harus distrik bisnis kalau gak salah saya kalau gak salah ingat saya kalau di Jakarta itu harus di distrik bisnis untuk pendirian PT atau CV-nya alamatnya itu tapi bisa diakali dengan virtual office sebetulnya nah itu bisa aja tapi kalau di luar Jakarta saya kira alamat rumah pun bisa jadi alamat perusahaan ya saya juga disini alamat rumah perusahaannya gak pake virtual kenapa itu gimana sih mas alamat virtual alamat virtual itu gimana oh virtual office saya dulu juga pernah sih di TB Sima Tupang Jakarta Selatan itu the CEO building saya pernah sewa jadi sistemnya itu kayak penyedia jasa penyedia jasa kantor jadi kita bisa sewa kantor dia per jam atau per menit ah per menit atau per bulan gratis alamat biasanya jadi kita bisa mencantumkan alamat the CEO CEO building itu jadi virtual office kayak gitu kalau di Jakarta kayaknya kayak gitu deh kalau yang gak punya kantor masih bisa virtual office kalau di luar Jakarta aman-aman aja aduh bisa santuy mantap oke ada lagi gak makasih oke sama-sama ada lagi gak mas nyambung nyambung yang barusan masalah perusahaan pendirian perusahaan itu lebih baik mana antara CV sama PT perorangan PT perorangan saya kurang tahu ya Pak untuk PT perorangan seperti apa apakah itu bisa untuk dijadikan sebagai dasar ekspor atau enggak itu saya gak tahu PT perorangan karena di peraturan yang saya ketahui Permendak itu masih menyebutkan yang bisa ekspor itu cuma CV atau PT nah PT perorangan sendiri saya juga belum paham seperti apa tapi kan sekarang ada peraturan terbaru di Permendak nomor 20 tahun 2021 itu saya belum baca karena ada 400 halaman jadi saya belum bisa narik kesimpulan bahwa PT perorangan itu boleh atau enggak saya belum berani untuk narik kesimpulan nah bisa dipelajari sendiri atau CV aja kalau CV kan murah 1,5 2 juta udah dapet itu udah udah pasti udah pasti bisa kan nah kebetulan kalau CV saya ada cuma CV untuk proyek CV proyek itu bisa enggak dipakai itu tinggal ditambah aja Pak KBLI nya ke notarisnya tinggal ditambah yang perdagangan perdagangan coba dimasukin misalkan perdagangan besar hasil pertanian dan apa gitu kan itu masukkan nanti bikin NIB nya di OSS itu udah bisa oke ada lagi enggak nih yang mau diskusi diskusi mas nyambung yang tadi mas oke gimana kalau misalkan bikin CV itu ada minimal secok dana enggak mas kalau PT kan biasanya 50 juta kalau CV itu kira-kira berapa saya enggak store dana karena saya kenal ke notarisnya saya bilang enggak ada Pak enggak ada modal oh yaudah mas saya saya juga enggak tahu kalau CV kayaknya bisa dia cuma klaim klaim gitu enggak harus store ke bank itu kayaknya bisa tapi kalau PT setahu saya harus store dulu ke bank baru ditarik lagi dananya tahu saya gitu tapi enggak tahu lagi ya lebih baik pastiin ke notaris aja masing-masing oke oke mas makasih mas oke thank you ini ada yang yang raise hand mas Yunus Bahtiar monggo mas di unmute dulu mas oke 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 soal OSS KBRI untuk gula merah itu masuk ke perdagangan besar yang mana ya kalau saya sih makanya itu perdagangan besar hasil pertanian kalau enggak salah iya kalau enggak salah itu tapi lebih baik tanyain ke yang ahlinya aja ya mas karena saya juga enggak tahu dasar hukumnya apa gitu kan karena saya juga produksi disini jadi saya pakai dua jadi yang satu perdagangan besar hasil pertanian satu lagi industri gula merah kalau saya enggak salah karena saya produksi juga kan disini kalau trader mungkin cukup untuk yang perdagangan besar aja mungkin ya iya betul cukup itu karena saya dulu cuma perdagangan juga perdagangan besar itu terus untuk apa namanya sertifikat sertifikat itu kan kalau untuk gula organik itu kan banyak itu untuk pakai nama supplier atau pengaruh ya sama sertifikat sama sertifikat gimana maksudnya ya sertifikat akhirnya kan mereka kan belum punya sertifikat yang dibutuhin itu kayak organik terus apa HP itu pakai punya supplier dulu apa kita harus urus dulu kalau ada perjanjian dengan supplier ya lebih baik pakai supplier dulu ya karena itu kan apa ya bukan uang sedikit apalagi sertifikasi terkait dengan keamanan pangan seperti HCCP dan GMP itu kan lumayan duitnya nah jadi kita sebisa mungkin nego dengan supplier itu gimana caranya biar yaudah kita pakai sertifikat mereka dulu aja gitu kan itu kurang berarti seperti nama perusahaan dia juga ya iya nama perusahaan saya kan dikasih harga FOB jadi semuanya ada yang urus gitu masnya oh masnya udah dikasih harga FOB iya udah dikasih harga dikasih sama supplier itu harganya FOB sama semuanya ada yang urus oh iya ya berarti itu enak itu mereka yang urus berarti semuanya sampai ke kapal jadi kita tinggal konektivitas ke buyer aja koneksiin ke buyer aja kalau kayak gitu tinggal negonya negonya kita sama supplier itu gimana caranya biar aman meskipun buyer mau bypass atau menghubungi supplier langsung mereka bisa confirm ke kita dulu atau apa ya atau menghubungi kita dulu lah gak main asal main belakang itu itu yang harus dituangkan dalam MOU sebetulnya terus untuk itu ITVC nya itu kan saya udah ngirim email cuman belum ada balasan di media sosial mas biasanya adminnya anu kan email kan biasanya dia email ke pribadi atau ke kepala ITVC nya ya mungkin beliau lagi sibuk atau seperti apa saya juga kurang paham bisa ke media sosialnya kan kalau media sosialnya kan pasti dipegang adminnya kan mungkin lebih lebih bisa responsif lagi nah tapi nanti kalau misalkan udah terjalin hubungan biasanya di telpon juga ngangkat kok nanti bisa sampai kayak gitu untuk trader juga untuk trader juga menerima 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 tenang aja oke thank you good luck good luck nah selanjutnya ini ada yang raise hand lagi mas Gigi mau go mas sebelumnya selamat malam saya dari Madura mas gimana mas ijin kan saya dapat tanggapan dari buyer perihal penawaran saya nah buyer itu minta bukti BL ke saya mas sedangkan saya masih belum pernah transaksi untuk ekspor itu cara mengakalinya itu gimana mas ya bentar bentar mereka bukti BL buat apa BL itu bill of lading jadi ketika barang kita udah sailing udah udah berlayar baru kita dapat bill of ladingnya mungkin mungkin buyer itu minta BL yang sebelum-sebelumnya mas meyakinkan buyer itu sendiri gitu mas oh buyer yang minta BL yang sebelum-sebelumnya ya kalau cara curang kalau cara curang edit aja udah edit oh di edit aja ya edit tapi saya gak mau ngajarin ya ini saya sesuai apa kita ngajarinya yang baik-baik aja ya oke itu buat terserah sampean aja tapi bisa juga pinjem ke beberapa temen sih kalau ada temen itu pinjemin lah minjem lah BL nya buat ini gitu kan buat meyakinkan supplier atau cara yang paling baik adalah jujur jujur ini mungkin bisa bisa jadi hambatan juga kalau misalkan tahu belum pernah ekspor wah kok berani-beraninya kan ya kadang ya tapi itu gambling sih kalau jujur sih kalau saya biasanya sih jujur kalau biasanya sih saya jujur tapi diiringi dengan keinginan jadi misalkan contoh kayak saya pertama kali ekspor mungkin bayarnya udah tahu juga kalau saya belum pernah ekspor tapi saya bilang ke beliau saya belum pernah ekspor tapi saya udah bikin ini ini segala macam untuk menunjang proses ekspor dan juga validasi perusahaan saya disini saya udah infoin semuanya ya akhirnya deal juga jadi terserah nyamannya masnya gimana sih sebetulnya kalau misalkan ya jujur ya lebih baik kayak saya tapi kalau misalkan nanti gak jadi ya jangan jangan marah juga yaudah cari cari supplier cari bayar lain lagi tapi ingat ya mas kalau jujur itu jangan jujur pasrah ya jujur disertai keinginannya disertai kemauan kuat dengan bukti jangan jangan cuma jangan cuma jujur aja gitu kan oke siap mas terima kasih mas oke thank you thank you yuk sama-sama ya good luck ya ini ada lagi gak ada lagi gak yang mau diskusi diskusi ini kalau gak ada mungkin kita akhiri aja ya sesi diskusi kali ini kita ketemu lagi di diskusi selanjutnya ini ada suara nih ya mas makasih mas ya oke 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 kita akhiri sesi diskusi kali ini kita ketemu di sesi diskusi selanjutnya jangan sampai telat ya gimana ya mas ya mas untuk mengenali buyer apa ya untuk kita mengetahui buyer itu ada keseriusan itu biasanya dia mengirimkan apa cuma hanya membalas email atau dia juga mengirimkan apa ya surat-surat tertentu gitu untuk untuk kita oke jadi keseriusan buyer itu gampang banget kita ngeliatnya ya kalau misalkan intensitas negosiasi kita lancar berarti buyer itu serius yang pertama itu kalau di tahap selanjutnya adalah kalau buyer itu mengajukan metode pembayaran yang win-win solution itu berarti buyer itu serius udah itu dua itu aja kalau misalkan buyer yang gak serius bukan buyer yang gak serius sih apa ya bahasanya ya buyer yang mungkin belum 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 terlalu butuh lah belum terlalu butuh urgensinya itu belum ada jadi mereka mendelay order ke kita nah jadi dua itu aja indikatornya biasanya kan juga ada gini dari apa ya bisa dibilang apa ya mediator gitu apa ya ya lebih baiknya mediator gitu jadi sama-sama orang Indonesia gitu untuk melaksanakan proses mediator bisa dibilang mediator jadi dia mendapat informasi dari buyer bahwa buyer membutuhkan ini-ini dan dia mencari di Indonesia gini posisinya posisinya posisi sempen sebagai trading juga atau atau itu sama-sama tradingnya gitu nah itu itu bisa jadi ya bisa jadi pisau bermata dua iya bisa jadi pisau bermata dua nah juga belum lagi dari sisi harganya yang mungkin gak gak masuk ke bayar itu karena udah udah dari supplier udah ada potongan ya iya dari supplier suppliernya atau produsennya ngambil untung kita trading kita ngambil untung ada lagi trading kita ngambil mereka ngambil untung belum kebayarnya lagi jadi rantai niaganya terlalu terlalu panjang sedangkan kalau ekspor itu bagaimana kita berusaha memutus rantai niaga yang terlalu panjang jadi petani atau supplier itu bisa dapat harga yang lebih baik kita dapat untung bayar dapat harga yang lebih bagus juga kurang lebih seperti itu jadi selama kita ada waktu selama kita belum ada kegiatan apapun ya kita berusaha cari bayar sesuai sama yang tadi yang kita contohin untuk yang gratisan oke siap sementara itu terima kasih banyak ya good luck ya ada lagi enggak nih sebelum ditutup 5 menit lagi sesuai dengan waktu zoom mungkin ada yang mau diskusi 5 4 3 2 1 oke ini ya gimana bukan 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 pertanyaan sih maksudnya saya akan sama-sama sumendep nih pengen silaturahmi kalau kita atur waktu saya wajin dengan oh ingin ya saya sempat anu sebenarnya di di facebook itu sempat bikin apa namanya semacam lawangan lah intinya sempat mau bentuk tim untuk ekspor itu cuma ternyata sudah ada jenengan saya tahu ada di ini containeran ini akhirnya yaudah biar saya aja yang merapat di jenengan gitu enggak bentuk tim lagi iya iya siap siap pak siap ya makasih ya ada lagi kayaknya udah udah kemalemen ya ini udah mau setengah 11 juga mungkin belum ada yang makan malam sebetulnya enggak apa-apa disini makan malam sambil makan semua abis yaudah kita eh eh maaf yaudah kita akhiri akhiri dulu ya untuk sesi zoom kali ini sesi diskusi kali ini kita ketemu di zoom-zoom berikutnya terima kasih banyak yang udah hadir semoga kalian juga bisa cepat tembus ekspornya konsisten dalam pemasarannya dan juga jangan sampai menyerah dari apapun yang terjadi di lapangan terus semangat semoga segera tembus saya tunggu kabar baiknya di grup ya terima kasih buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat beristirahat waalaikumsalam waalaikumsalam selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati